Satu tersejar-sejar narkoba Polres Pandegelang menangkap 8 pelaku pengedar sabu-sabu dan obat terlarang yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Pandegelang, Banten. Dari tangan pelaku, Satres Narkoba Polres Pandegelang berhasil mengamankan 17 gram sabu-sabu dan ribuan putir obat terlarang. Kedelapan tersangka yang ditangkap adalah BL, GH, DY, YM, RZ, AT, AKO, dan EN. Mereka ditangkap di berbagai lokasi saat sedang melakukan transaksi narkoba dan obat-obatan terlarang. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan 17 gram sabu-sabu dan 3.189 putir obat terlarang jenis eksimer. Selain itu, Satres Narkoba Polres Pandegelang juga menyita barang bukti lainnya seperti 8 unit handphone dan 2 timbangan digital. Kapolres Pandegelang, AKBP Oki Bagus Setiaji mengatakan, 8 pelaku ini sering mengedarkan sabu dan obat-obatan terlarang di wilayah Kabupaten Pandegelang. Dalam mengedarkan barang haram ini, para pelaku menggunakan 2 modus dengan cara simpan barang dan dengan cara online. Empat orang tersebut yang melakukan transaksi jual-beli jenis narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat komunikasi HP di mana antara penjual dan pembeli tidak bertemu, mereka bertengah saksi di dalam HP, janjian untuk menyerahkan barang tersebut di satu tempat di mana pelaku menyimpan barang tersebut di satu tempat dan ditinggalkan. Nanti pembeli akan mengambil. Jadi sifatnya adalah penjualan putus. Ini yang dilakukan oleh 4 pelaku daripada pengedar sabu-sabu. Sedangkan 4 orang lainnya yang diduga sebagai pengedar obat-obatan terlarang, mereka membeli secara online, kemudian mereka menawarkan kepada masyarakat sekitar. Sementara itu, EN salah seorang tersangka mengaku barang haram tersebut dijual dengan harga Rp80.000 per butirnya. Dijualan per tablet atau per ini? Per tablet. Berapa ya tuan harganya? Rp100.000. Ngambil? Ngambil, di beliung. Ngambilnya berapa? Ngambilnya Rp200.000 per butir. Dari sana berapa harganya? Satu tablet berapa? Beliung. Rp80.000. Untungannya berapa? Untungan berapa? Rp20.000. Dipakai buat apa? Buat ekonomi seri-hari. Atas perbuatannya, para pelaku dicerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tentang narkotika. Dengan ancaman penjara 5 hingga 20 tahun, serta pasal 435 Junto pasal 436 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2023 tentang kesehatan. Dengan ancaman 4 tahun hingga 12 tahun penjara.